kawan-kawannya perlu diketahui yang memang punya anak itu berapa Kang Agus anaknya itu 13 jiwa anaknya nah sekarang tes Oh di belakang orang cowok cowok apa cewek cowok Oh dari Mumu dari Mumu ke sini nah dari sini Oh berarti turun-menurun Oh sampai yang gila dan mudah-mudahan ibu Nadei sehat dan adek-adeknya mudah-mudahan cita-citanya terkobol ya pokoknya pesan saya jangan lupa mencari ilmu itu setinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin kawan-kawan Bagaimana kabarnya semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillah alamin ya kawan-kawan di kesempatan video kali ini saya ada di Kampung Pariuk desa apa Kang Agus saya bersama Kang Agus ya kawan-kawan Desa Sinagali Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta kawan-kawan ya yang mana di Kampung Mariuk ini kawan-kawan ada salah satu warga yang mana dulunya pernah dibantu sama sosok yang menjadi inspirasi buat saya ya kedepannya supaya tambah lebih baik lagi siapakah itu kawan-kawan yaitu Kang Deddy Haji Haji Kang Deddy Mulyadi lah semacam itu kawan-kawan ya dan Alhamdulillah untuk di warga disini kawan-kawan ada yang pernah dibantu juga untuk bikinkan rumah terusnya lagi untuk yang dibantunya kawan-kawan ini teh Pak Dasip ya kalau nggak salah kawan-kawan ya dan insya Allah saya akan bertemu dan Alhamdulillah saya teh sekarang teh kawan-kawan sudah mulai untuk tiba di kampung tersebut berhubung ini tak agak sedikit poik dikarenakan agak carudem ya kawan-kawan carudem sangat takutnya keburu hujan ya kawan-kawan dan Alhamdulillah ya kawan-kawan saya teh ditemani Kang Agus berhubung Kang Agus yang ada di belakang katanya isin ya isin semacam itulah biasa kalau Kang Agus mah lagi ada gerogi mah suka isin katanya ya Alhamdulillah kalau untuk di kampung ini yang memang di kampung jerok kebun karet kawan-kawan ini semua sekeliling kampungnya ini kebun karet dan untuk jalan Alhamdulillah kalau untuk jalan mah kawan-kawan ya ini teh agak sedikit meningan bisa masuk mobil ya cuman belum pada di aspal mudah-mudahan ke depannya jalannya bagus dan mudah-mudahan kita bisa lebih seratu rami lagi ke warga kampung disini ya Alhamdulillahirrohbilalamin Masya Allah Tabarok Allah oke kawan-kawan kita akan berjalan ke sebelah sana ya nah jadi kawan-kawan untuk di kampung ini memang tadi saya maju sebentar kesini dan untuk di kampung ini ya seperti ini kawan-kawan ya di dalam kebun karet terusnya kebun bambu ya nah ini ada bambunya ya kawan-kawan dan di sana juga ada gardu kawan-kawan cuman saya teh agak sedikit ngeri-ngeri sedap dikarenakan seperti biasa kawan-kawan kalau kampung baru yang pernah saya ataupun mau diinjak itu takut ada go-gog ya tapi gak apa-apa kita akan gasgen dan saya akan bertemu dulu sama pihak setempat ataupun pemerintah setempat disini ya kawan-kawan nah ini ada Kang Agus nih kita bincang-bincang sebentar Kang Agus ya nah ini kawan-kawan untuk Kang Agus nih kawan-kawan ya Kang Agus ini agak sedikit poik dikarenakan takut hujan ya ya ini udah mendung ya mau hujan kali ya mudah-mudahan kita nanti pulangnya gak kepegat hujan ya Kang Agus nah Masya Allah Kang Agus saya akhirnya tiba juga untuk di kampung apa tadi teh? Kampung Mariuk Kampung Mariuk ya alhamdulillah apa namanya saya sudah diantar sama Kang Agus dan mudah-mudahan Kang Agus tambah bagus amin nah ini Kang Agus kita teh sebelum kita sampai untuk di perkampungan ini yang pertama kita singgahi dulu itu siapanya? PRT PRT ya kenapa Kang Agus kita singgah di PRT? karena kita tuh sesosok manusia nah semoga dengan saya silaturahmi ke PRT dengan saya sopan dan menghargai pemerintahan bisa lancar amin nah itulah alasannya kita datang dulu ke PRT ya biar kita teh ada bimbingan bimbingan untuk situasi lah pada intinya ya karena kita teh adalah manusia kata Kang Agus karena manusia itu bagus bicara jelek bicara nah cek orang Sunda mah alus goreng nageku ngomong tak gitu ya kawan-kawan alhamdulillah amin kawan-kawan saya ditemani Kang Agus berarti kita akan gasgen untuk ke rumah PRT Kang Agus kita gasgen kawan-kawan alhamdulillah alhamdulillah hirobi alamin kawan-kawan akhirnya saya tiba juga untuk di kampung apa? saya terlupa lagi ini Kampung Mariuk Kampung Mariuk ya langlah berhubung saya teh sudah kulang kuliling untuk mencari alamat ini teh dan alhamdulillah kawan-kawan yang memang alamat ini teh Kampung Mariuk ya Kampung Mariuk RT10 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 oh ya untuk desa desa apa ini? desa Sinanggalih desa Sinanggalih kawan-kawan ya saya teh sama Kang Agus berkelulang kuling untuk mencari alamat ini karena apa ya kawan-kawan saya teh terinspirasi dengan sesosok Kang Deddy Mulyadi ya Kang Agus nah Kang Haji Deddy Mulyadi terinspirasi dari segi apa ya bantu sosial ataupun sesama orang-orang yang memang sangat membutuhkan ya nah kenapa saya cari kampung ini dikarenakan memang di kampung ini ada satu warga yang pernah dibantu ya Kang nah alhamdulillah dan disini juga kawan-kawan sebelum saya untuk melanjutkan untuk bertemu sama warga yang dibantunya saya teh minta izin dulu sama Pak RT sama Pak Ustadznya juga alhamdulillah kawan-kawan ya yang memang Pak RT saya sama Pak Ustadz disini juga pada mendukung dengan adanya proyek ataupun bantu sosial semacam Pak Deddy ya alhamdulillah alhamdulillah nah saya mau ngobrol-ngobrol sama pertama ya sama si Abah dulu nih Abah ini kan Pak RT ya Pak nah saya teh mau minta izin ya Pak RT untuk siapa tahu Bapak juga bisa mengantar saya nantinya untuk ke rumah siapa ke rumah Pak Asep Pak Asep oh Pak Asep Oh ya Pak Asep sekarang sudah meninggal nah kawan-kawan barangkali Pak Deddy belum tahu untuk kondisi Pak Asep sekarang sudah menjadi almarhum yaitu sudah meninggal ya kawan-kawan barangkali ada informasi buat Pak Deddy buat apa namanya barangkali ada nomornya silahkan hubungi Pak Deddy bahwa Pak Asep itu sekarang sudah meninggal ya dan alhamdulillah kawan-kawan saya sudah minta izin bersama Kang Agus memang dari Cikalong ke sini itu sangat jauh karena untuk di sini kecamatan ataupun kabupatennya memang sudah memasuki kabupaten Purwakarta ya yang biasa saya selalu dicanyun nah sekarang alhamdulillah karena dengan tergugah hati ataupun terinspirasi dengan Pak Deddy sehingga saya ingin singgah di rumah pada set ternyata pada setnya sudah almar tapi gak apa-apa coba kita akan nanti ke sana ya nah ngomong-ngomong ini te Pak Ustadz siapa namanya Pak Ustadz Pak Ustadz Alhamdulillah Pak Ustadz yang namanya orang betul itu bukan dirinya yang menganggap betul tapi orang lain semacam itulah pokok nama oke kawan-kawan Alhamdulillah saya sudah panjang lebar dan disini juga ternyata Pak RT ini sangat pengrajin ya iya pengrajin ini ini pengrajin ini kawan-kawan nih ada satu contoh ya kawan-kawan ini saya angkat dulu nih ini keset ternyata Pak RT ya kira-kira tadi berbahannya limbah dari mana Pak RT dari Cipu Indok Cipu Indok dari Bandung dikirim oh berarti limbah apa ya namanya itu limbah pabrik tinung oh gitu-gitu dan disini juga nih saya lihat ya kawan-kawan ini kayaknya bekas kaos kaki ya betul banyak kaos kaki kemarin tuh oh ini bekas kaos kaki kawan-kawan sehingga dibikinkan seperti ini nanti kita akan video lebih dekat ya kawan-kawan biar tahu nah jadi semacam tali terusnya di pokoknya nanti kita akan bikin lah ataupun kita akan videoin gimana caranya Pak RT untuk bikinkan keset ini nah dan alhamdulillah kawan-kawan ya saya sudah panjang lebar saya sudah kesana kemarin dan saya juga alhamdulillah bersama Kang Agus nih Kang Agus juga yang mengantar saya karena alhamdulillah untuk Kang Agus memang asli wilayah sini ya Kang Agus nah kebetulan memang untuk Kang Agus salah satu penggemar Dedy Mulyadi ya semacam saya saya tidak bisa dipungkiri kawan-kawan saya memang menggemari sesosok Dedy Mulyadi dikarenakan dengan ketauladannya ataupun segi bantu sosialnya bantu sosialnya itu bukan ngambil arah ataupun orang kaya ataupun orang gimana tapi ngambilnya itu memang orang-orang yang memang sangat membutuhkan contohnya warga disini ya Pak RT orang miskin nah alhamdulillah pokoknya kawan-kawan kemungkinan kita nanti akan minta Pak RT untuk mengantar ke rumah tersebut ya Pak RT alhamdulillah alhamdulillah kawan-kawannya sekarang kita akan lihat cara ini nih kawan-kawan kita akan apa namanya kita akan lihatlah cara pembuatan Pak RT penganyam oh penganyam namanya oke kawan-kawan saya semakin penasaran kita akan gas nah alhamdulillah alhamdulillah kawan-kawan jadi seperti ini ya untuk pekerjaan Pak RT yaitu membikinkan keset bahannya dari bahan limbah potongan-potongan kaos kaki nah ini seperti ini kawan-kawan ya untuk tata caranya tuh jadi dimasukkan ya lubang per lubang diuntun namanya tuh oh begitu kawan-kawan tuh ya tuh itu Pak di target gak Pak untuk segi panjangnya enggak oh bebas aja bebas oh oh gitu ya jadi kalau sudah diuntun seperti itu Pak bisa dicontohkan untuk menganyamnya apa namanya nyusun-nyusunnya seperti apa ya bisa oh si Umi yang biasa nyusun ya oh coba Umi bagaimana Umi tata caranya nah kawan-kawan kita akan lihat nah oh ini sudah hampir beres ya oh jadi dimasukkan begitu oh di wengku namanya oh gitu oh yang tadinya dibelit-belit gitu iya oh iya kawan-kawan istirahat ini tep aku ya iya oh iya 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 oh di bulak-balik oh terus di oh 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 gitu iya 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 oh kalau sudah beres ke atas baru ke pinggir oh oh gitu oke 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 alhamdulillah kawan-kawan ini nambah-nambah pengalaman juga dan ini apa namanya ini semua bahan limbah dari pabrik untuknya dari bandung kawan-kawan tapi saya lihat juga ini tep memang bekas ini ya bu apa namanya bekas kaos kaki ya alhamdulillah irobi alamin masyaallah tabarokallah nah jadi banyak pengalaman dan banyak ilmu pengetahuan mudah-mudahan nah banyak saudara kata saya dari cikalong bisa singgah disini berarti sudah menjadi saudaranya alhamdulillah irobi alamin oke kawan-kawan alhamdulillah saya sekarang sudah banyak mengetahui ternyata bikin keset itu dari bahan limbah dan alhamdulillah untuk limbahnya tidak terbuang melainkan menjadi keset yang biasa dijual lah gitu di pasar-pasar ya alhamdulillah irobi alamin umi ngomong-ngomong ini tuh sudah berapa tahun umi satu tahun lebih bikin ini ya alhamdulillah ini untuk harga satu berapa umi seribu kulinya seribu rupiah borongan seribu allahu akbar satu lembar seribu segini itu kira-kira satu hari dapat berapa lembar paling lima nyalaman ini 10 dari mak panggung borongan dimana tipi iklan waktu beres ini kakar oh iya jadi sampingan lah pada intinya jadi waktu luang lah pada intinya daripada terbuang sia-sia mendingan dibikin hasil pendapatan seperti ini yang manfaatkan alhamdulillah hirrohba lamin untuk warga disini semua pengrajin seperti ini oh satu kelompok satu kampung berarti iya iya karena saya lihat juga disini memang bahannya juga kawan-kawan banyak ya iya alhamdulillah masya Allah sabar satu minggu sekali ngambil paling setengah sasi oh dua minggu sekali alhamdulillah oh berarti ada pengepuhnya lagi oke di pos dikumpulkan di tabung di pos oh iya iya untuk masuk pasaran jadi dimanfaatkan lagi buat warga setempat lah pada intinya alhamdulillah masya Allah sabarokallah ya memang kawan-kawan kalau hidup di kampung mesti seperti itu mesti bergotong royong dari perusahaan lompat ke kampung dari kampung lompat ke perusahaan tapi kita ambil manfaatnya aja nah manfaatnya ya kita dapat duit ada penghasilan lah gitu ya iya ibu daripada kita nongkrong ataupun apa mendingan ada penghasilan lah pada intinya alhamdulillah masya Allah tabarokallah kawan-kawannya jadi untuk hari ini sangat berkah dan sangat banyak-banyak ilmu pengetahuan ternyata bahan sisa kain itu ternyata kalau dengan tangan pengrajin akan menjadi menghasilkan cuan lah semacam itu nah ini juga si Umi lagi finishing kalau finishing itu sebelum kita angkat jadi dirapihkan semacam itu kawan-kawan alhamdulillah dalam ini kawan-kawan kita akan lanjutkan untuk berkulalang kuliling karena saya belum tahu untuk kampung ini ada berapa rumah ini 48 ada 50 banyak juga disini sampai ke Bonkaret oh jadi nyambung oh jadi nyambung-nyambung berarti oh alhamdulillah tapi untuk mayoritas disini untuk rumah ataupun keadaan kampungnya itu rumahnya tradisional apa sudah permanen apa mewah masih panggung oke alhamdulillah masyaallah karena saya lihat juga tadi tadi jalan pak saya tadi lagi asruk-asrukan sama Kang Agus ternyata memang di dalam ini cuman kalau untuk ases jalan ya agak-agak sedikit lumayan lah lumayan membaik alhamdulillah masyaallah oke kawan-kawan alhamdulillah saya sudah banyak emu pengetahuan berarti kita akan lihat kondisi kampungnya seperti apa dan insyaallah nanti kita akan ke rumah siapa tadi te pada sep ya alhamdulillah kawan-kawan saya diantar sama pak ustadz terusnya lagi sama pak RT dan Kang Agus dan Kang Agus untuk bertemu dengan almarhum nah ini untuk pak almarhum ini kawan-kawannya perlu diketahui yang memang punya anak itu berapa Kang Agus anaknya itu katanya ada 13 13 jiwa anaknya nah sekarang saya sudah menjadi anak yatim ya kawan-kawan karena almarhum pak dasetnya itu meninggal ya iya sama pak ustadz juga ya nah kalau untuk perkampungan disini memang seperti ini kawan-kawan ya apa namanya kampungnya rame tapi di pelosok kawan-kawan ini nih sebelum kita melaluikan perjalanan ya kawan-kawan tuh disini juga ada kandang kambing dan kambingnya itu pada besar-besar pak bentan pak menuju marah pak nah ini kawan-kawan ada satu rumah panggung cantik ya kawan-kawan sangat-sangat cantik ya rumahnya dan disini juga ternyata rame dengan anak-anak tuh kawan-kawan gak tau lagi pada ngapain anak-anak ya kawan-kawan tuh oh ternyata kawan-kawan untuk rumahnya itu yang memang ini kawan-kawan ya nah rumah ini tuh kawan-kawan dibangun sama pak haji deddy muliadi oh ini oh yang mau katanya yang mau robo gitu oh sekarang dibangunkan jadi seperti ini masya Allah kawan-kawan ya dan untuk rumahnya juga cantik kirain saya ini bukan ini tapi sekarang sudah cantik ya masya Allah tabarok Allah ya alhamdulillah alamin kawan-kawan ya saya sekarang tiba juga untuk di rumah almarhum itu ya nah ini katanya untuk anak-anaknya saya tanya kena punten ini puntennya telang-telang gak dia nah ini kawan-kawan ya untuk anak-anaknya masya Allah sabarok Allah nih adek lagi pada ngapain tadi main kleci oh iya 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 nah ini untuk si uminya ya nah umi kita ngobrol-ngobrol lah sebentar ya nah ngomong apa ya kalau saya mah suka grogi umi yang pertama-tama umi apa namanya saya minta maaf datang kesini itu dengan tujuan baik yaitu pingin siraturahmi lah pada intinya ya pingin siraturahmi ke umi sama kang agus saya ini dari cianjur saya ini dari cianjur umi dan saya apa namanya salah satu penggemar dari kang dedy muliadi nah nah umi boleh saya menanyakan gitu apakah ini betul umi yang pernah dibantu sama kang haji dedy muliadi itu oh umi bisa bisa bahasa Indonesia apa Sundawe oh Sundawe oh nyari gitu maaf di nyari usnya Sunda oh 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 muhun muhun umi gaduh putra sabar hiji 12 ngapas kantur ke hiji oh kawit nama tilu belas 12 oh nyamaksud nama tilu belas ngantur ke hiji jantan 12 oh muhun muhun oh jantan 11 oh oh itu si bapak nak ngantun gente atau selami 40 oh masya Allah tabarokallah ya alhamdulillah kawan-kawan ya saya sudah tahu untuk ternyata sudah meninggal ya memang saya juga lihat apa namanya ataupun dengar bahwa di kampung ini katanya ada satu warga yang memang dibantu ternyata keluarga teteh ya dan alhamdulillah saya penasaran dari dulu-dulu pingin ke sini nah alhamdulillah saya diantar sama Kang Agus juga ini ya karena Kang Agus yang tahu wilayah daerah sini ya alhamdulillah jadi saya minta Kang Agus untuk mengantarkan bahwa ke rumah ini ini nih pas tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak RT katanya sudah meninggal oh berarti sewaktu dulu mah sewaktu dibantu sama Pak Deddy itu si bapaknya masih ada oh masih ada dan saya juga tadi tahunya dari Pak RT katanya sudah meninggal Masya Allah kata saya kan kirain saya belum meninggal tapi Pak Deddy pernah ke sini lagi teracang oh karena memang lagi sibuk memang tapi mudah-mudahan suatu saat Pak Deddy bisa menjenguk lagi ke sini amin mudah-mudahan apa namanya karena yang memang dulu Pak Deddy pernah menaruhkan kebaikan pada keluarga ini mudah-mudahan Pak Deddy juga sukses untuk segala hal apapun lah gitu dan untuk keluarga ibu juga ataupun biasa saya bilangnya Umi Masya Allah tapi sudah ada yang gede putra Umi ataupun putra emak Atos berapa tahun umurnya ini SMA ini ini kawan-kawan jadi si Umi yang memang dulu dibantu sama Kang Haji Deddy Mulyadi salah satu penggemar saya juga karena kalau untuk memang daerah Jawa Barat itu menggemarilah sesosok Kang Haji Deddy Mulyadi karena dengan tauladannya perlu ditiru karena dengan apa ya jeripayahnya dia itu tidak melihat kecil ataupun besar yang namanya bantuan itu mesti dibantu dibantu sama Kang Deddy dan Alhamdulillah memang warga terutama mohon maaf untuk semuanya ya memang kalau daerah Jawa Barat memang Kang Deddy Mulyadi itu menjadi tauladan kata saya juga ya Alhamdulillah Masya Allah ya barangkali Kang Agus ada pesan-pesan buat Kang Deddy untuk berterima kasih nih untuk apa namanya ya sebagai tanda terima kasih bagaimana lah saya masuk ke balai loh pokoknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mohon maaf sebelumnya takutnya ada yang salah dari saya buat Kang Haji Deddy Mulyadi doa dari saya semoga Kang Haji Deddy Mulyadi disehatkan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rejikinya amin saya pribadi sangat bahagia soalnya nomor satu saya apa ya tanah ini kecamatan Meningis lah intinya ya tanah kelahiran saya juga nah maka dari itu saya mendengar warga Maryuk yaitu umi ini dan keluarganya dibantu sama Kang Haji Deddy Mulyadi ya alhamdulillah saya sangat senang yang yang mana tadinya ini rumah ya begitulah mau amruk katanya ya bukannya saya mau menghinakan ataupun gimana nah mohon maaf Kang Gus ada salah satu anaknya ya nah ini anaknya mohon maaf Neng nah berarti ini anak almarhum ya Masya Allah emang lanjutkan Kang Agus sebelum saya bincang-bincang sama si Neng iya nah jadi gini saya ya sangat bahagia mendengar cerita Kang Haji Deddy Mulyadi membantu sesosok almarhum Kang Dasif yang mana keluarganya Kang Dasif nah waktu itu saya mendengar waktu saya apa ya lagi main ataupun melihat orang tua saya sendiri oh iya nah waktu itu saya mendengar sih ke almarhum Kang Dasif masih ada iya ya nah kemarin itu saya pernah main lagi ke orang tua saya katanya almarhum Kang Dasif itu udah gak ada udah almarhum oh udah meninggal sedangkan almarhum Kang Dasif meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil iya kepada semua kawan-kawan kelihatan ya iya iya jadi ini sekarang jadi anak yatim iya iya nah saya pribadi merasakan saya pribadi juga udah gak mempunyai bapak iya nah udah gak mempunyai bapak itu ya sekitar pokoknya udah lama lah saya lagi dikandung juga saya udah ditinggalkan iya iya sampai sekarang juga saya gak bisa melihat wajahnya seorang bapak iya iya nah saya merasakan sendiri iya iya kelepol jadi melihat anak-anak ini sekarang ya lagi masih butuh kasih sayang dari orang tua lah pada ini ya didikannya masih harus benar-benar didik sedangkan saya sedangkan sekarang itu bapaknya udah gak ada nah itu tapi takdir iya barangkali jalan Allah begitu ini demi kebaikan juga keluarga ibu ya mudah-mudahan buat Ahmad alhamdulillah semoga semoga jadi ahli surga amin 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 semoga juga kesalahan ataupun dosa-dosanya di alam dunia di bersihkan amin 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 saya cuma bisa mendoakan gak bisa lebih ibu pokoknya buat Kang Haji Dedy Mulyadi terima kasih dari saya semoga Kang Haji Dedy bisa dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 alhamdulillah kata pepatah ma pucuk di cinta ulampun tiba saya salah satu penggemar Dedy Mulyadi gak bisa ketemu sama orangnya dan alhamdulillah saya bisa ketemu sama orang yang pernah dibantunya saya juga sangat senang sekali umi bisa siraturami kesini bisa apa namanya bisa melihat pada intinya bukan hanya di video ataupun bukan hanya cerita melainkan ini Kang Agus nyata ya masya Allah alhamdulillah ini untuk anak-anaknya Kang Dasep berarti yang paling besar si eneng ini oh berarti ada yang sudah menikah oh terus nikah masya Allah berarti tete ataupun emak ataupun umi lah saya emak borong gitu masya Allah emak lah nah berarti si eneng ini kelas berapa sekarang sekarang kelas 12 itu kelas SMA kelas 2 kelas 3 kelas 3 ya oh sekarang dilanjutin masya Allah jangan senyum-senyum neng apakah lucu berangkali ya lihat muka saya masya Allah gak usah izin-izin ya alhamdulillah berarti si eneng ini anak yang ketiga tadi tadi kelima masya Allah berarti anak yang kelima nah ini 6 berarti ya dari dari si eneng kemana larinya si mumu oh di belakang cowok cowok apa cewek cowok oh dari mumu dari mumu ke sini nah dari sini oh berarti turun-menurun sampai yang di pangkuan ibu oh alhamdulillah masya Allah tabarakallah memang kawan-kawan apa namanya kawan-kawan sangat prihatin tapi mohon maaf ibu ataupun mak saya bicara begini ini dengan isi hati saya saya tidak bisa membantu dengan secara materi ataupun secara apa hanya bisa membantu lewat begini mudah-mudahan ke depannya ada milik rizginya ya mak ataupun ibu untuk apa namanya untuk menyekolahkan ataupun mengurus membiayai gitulah nah saya mau tanya salah satu anak ibu kalau si Neng kan sudah pasti itu sudah apa namanya sudah sekolah nah si Ujang yang dari adek mumu nih si Ujang ini saya mau tanya cita-citanya pengen jadi apa itu abri abri wah mantap kong Agus mantap kenapa ambil cita-cita pengen jadi abri karena perang karena perang karena membela negara lah gitu ya pada intinya ya memang kalau abri itu kan menjaga posisi supaya gak ada musuh pada intinya sebacam itu berarti cita-citanya ini sangat mulia dan sangat bagus oh ini sudah SMP oh mudah-mudahan ya Jang siapa namanya Keh Atep mudah-mudahan Jang Atep ke depannya Jang Atep bisa lulus terusnya lagi sekolahnya yang bagus jangan lupa mengaji ya karena apa namanya kita setinggi mungkin mencari ilmu tapi dilewatkan lah ngaji itu kagak bakalan betul ya asal jangan lewat ngaji gitu nah ini adiknya Atep siapa itu Kudus Kudus namanya namanya bagus-bagus nih Kudus ya nah Kudus cita-cita pengen jadi apa polisi nah pasti ada alasan nih kalau itu kan kakaknya pengen membela negara nah ini pengen apa kenapa jadi polisi karena karena polisi aja berarti nah kalau sudah ke Kudus kemana Ibu ke itu oh biasa kalau anak kecil mah apa namanya comel ya kawan-kawan ataupun lucu ya nah itu pingin cita-cita jadi apa Jang asal jangan cita-cita pingin jadi pengangguran Jangan jadi pegawai jadi pegawai nasi ujang ini jadi apa nih ya alhamdulillah kawan-kawannya saya sudah banyak berbincang-bincang dan saya juga sudah bertemu dengan si emak ataupun si umi ataupun si ibu lah gitu serta dengan sesosok ibu ini tangguh kuat sehingga bisa merawat sebelas anak kawan-kawan Masya Allah Tabaraka Allah sangat-sangat kuat ya sehingga begitulah kawan-kawan kalau saya serius masuk curik oke lah kawan-kawan nah ini apa namanya ada uang sedikit lah gitu ya buat jajan adek ya asal adeknya jangan lupa belajar ya belajar ataupun mengaji ya nah ini nanti bagi-bagi lah mau berapa juga buat jajan ya buat jajan semuanya ini nah dari hamba Allah ya Masya Allah pokoknya bagi rata karena saya mah tidak bisa membantu yang lebih mudah-mudahan ibu ke depannya ada milik dan mudah-mudahan ibu Nade sehat dan adek-adeknya mudah-mudahan cita-citanya terkobol ya pokoknya pesan saya jangan lupa mencari ilmu itu setinggi-tingginya agar kita kalau sudah punya ilmu kita akan lebih baik dan jangan lupa gunakan sebaik mungkin semacam itu ya kawan-kawan Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah Umi Abdi undur pamitnya hatur salam gitu yuk kasadayana mudah-mudahan mudah-mudahan cita-cita yang kobol pasti yang jadi dokter Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Umi Assalamualaikum Alhamdulillah Kawan-kawan Pucuk di cinta Kenapa saya bilang begitu Karena saya salah satu penggemar Kang Haji Deddy Mulyadi Tidak bisa ketemu sama Kang Haji Deddy Mulyadi Saya bisa ketemu dengan orang Yang mana Kang Haji Deddy Mulyadi Pernah bantu Dan Alhamdulillah Untuk Almarhum Kang Dasep Memang sudah meninggal Mudah-mudahan pulangnya ke Ramatullah Membawa iman yang sempurna Dan amal yang besar Jikalau kalau ada dosa Mudah-mudahan dihapuskan sama Allah Dan satu kali lagi Saya banyak-banyak terima kasih Buat pemerintahan di sini Pak RT Saya sudah dibimbing Untuk ditemukan Dengan keluarga Almarhum Pak Dasep Dan saya juga terima kasih Kang Agus Yang membimbing saya juga Dari Cikalong Bisa ke sini Mudah-mudahan untuk semuanya Sehat selalu Kang Agus Dan mudah-mudahan untuk Pak RT Sehat selalu Dipanyakan umurnya Dijauhkan Malahi dohir balahi bahutin Didekatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bisa terlihat di belakang saya Kawan-kawan Adalah satu keluarga Yang memang keluarga ini Sangat-sangat memperhatinkan ya Yang mana Dua belas anak Ataupun Sebelas anak itu Ditinggal Sama bapaknya Apalagi itu Masih kecil Masya Allah Saya tidak habis pikir Pak RT ya Maksudnya Kalau itu bisa dirobah Ya kita robah Cuman yang namanya Taktin Tidak bisa dirobah Masya Allah Nah itu Oke kawan-kawan Kemungkinan untuk di video kali ini Kita akhiri dulu ya Dari channelnya Saya Pulbahri BBJ Dan dari kampung Apa ini teh? Kampung Mariuk Desa Desa Sinargali Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Undur pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam